Hai hai semuanya kembali lagi bersama channel timnas space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya let's go Timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan dengan menghadapi Bangladesh dalam partai FIFA Matchday yang dikelah di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung tadi malam Timnas Indonesia sendiri ditahan Bangladesh dengan skor 0-0 Berbagai variasi serangan yang diperlihatkan pasukan Sintayong mentah begitu saja di hadapan keeper Bangladesh Pola permainan yang kacau, koordinasi antarlini yang belum maksimal, dan masalah penyelesaian akhir yang belum ada solusinya mewarnai laga imbang skuad Garuda tersebut Hasil imbang melawan Bangladesh tentu bukanlah sesuatu yang diinginkan terutama oleh para penggemar timnas Indonesia Sintayong meyakini timnas Indonesia mempunyai kualitas untuk menang Ia menilai timnas Indonesia bisa mencetak 3 atau 4 gol dalam laga tersebut Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui permainan timnas Indonesia kali ini belum sesuai ekspektasinya Ada beberapa pemain yang belum menunjukkan kualitasnya Pemain yang dimaksud ialah Stefano Lilipali dan Dimas Derajat Lilipali sendiri bermain menjadi starter dan digantikan oleh Edo pada detik-detik akhir pertandingan Pemain yang baru bergabung dengan Borneo FC tersebut sempat menjadi ujung tombak Akan tetapi dikembalikan posisi awalnya sebagai gelandang Sementara Dimas Derajat tampil di babak kedua pada menit ke-64 menggantikan Muhammad Rafli Pemain bersikabu 1973 ini memulai debutnya dengan sentuhan menawan Namun belum bisa mencetak gol Pada laga ini Dimas Derajat sempat memberi asis untuk Lilipali Namun sayangnya Dimas Derajat terperangkap jebakan offside dari pemain Bangladesh Hasil imbang tanpa gol melawan Bangladesh menjadi indikasi tumpulnya lini depan timnas Indonesia Pemain muda seperti Irfan Jauhari Dimas Derajat dan Muhammad Rafli nyatanya belum bisa menggaransi gol timnas Indonesia Masalah penyelesaian akhir lagi-lagi menjadi problematika akut yang belum terselesaikan di level timnas Timnas Indonesia pun seakan butuh seorang finisher andal agar bisa meraih kemenangan Sosok seperti Ilya Spassocevic, Samsul Arif hingga Betuk Konsolves Barangkali menjadi pemain yang dirindukan penggemar timnas Indonesia Khusus Spassocevic Sinta yang tampaknya perlu memanggil pemain Bali United Untuk mendonggrak performa lini depan timnas Indonesia Dengan status top score kompetisi Liga 1, Spassocevic selayaknya sudah diberikan kesempatan Untuk membuktikan kualitas terbaiknya sebagai bomber maut yang bisa diandalkan timnas Indonesia Berbenah adalah satu hal wajib yang harus dilakukan dengan segera oleh Sinta Yong Pasca hasil imbang melawan Bangladesh Hal ini mengingat ajang kualifikasi Piala Asia 2023 sudah berada di depan mata tepatnya pekan depan Apalagi ujian tak mudah akan dihadapi Indonesia saat harus bertemu Jordania, Kuwait, dan Nepal di babak penyisian grup Tak ada cara lain bagi Indonesia selain meraih kemenangan Jika ingin mengakhiri penantian 15 tahun absen di panggung Piala Asia